Pertemuan sengit antara Red Sparks melawan Ibika Altos menjadi salah satu pertemuan yang tak berhenti menjadi sorotan utama dari para penggemar di seluruh Indonesia. Para penggemar Megawati Hangestri tentunya memberikan dukungan yang besar untuk jagoannya tersebut, di mana Megawati diharapkan bisa membawa perubahan nyata dalam tubuh tim. Untuk saat ini duel Megawati dengan Lee Soyang menjadi salah satu duel yang sangat sengit sekaligus duel yang tentunya diprediksi akan membawa perubahan yang utama, akan tetapi duel ternyata bukan hanya duel Megawati melawan Lee Soyang akan tetapi sebagai pembuktian Pyo Senju kepada Lee Soyang. Keputusan mengejutkan pindahnya Lee Soyang ke Ibika Altos menang menjadi salah satu keputusan yang paling sangat disayangkan oleh para penggemar, kedekatan sang kapten memang digadang-gadang menjadi salah satu kedekatan yang hampir setara dengan Yum Hie San Megawati dan tentunya Gia dengan Megawati. Bahkan di musim lalu, trio Lee Soyang Megawati sekaligus dengan Gia menjadi salah satu trio yang mematikan yang beberapa kali sukses membuat tim lawan selalu meraih kekalahan. Akan tetapi tampaknya keputusan Lee Soyang ini dianggap sebagai keputusan mendadak karena dirinya langsung pergi ke Ibika Altos. Bahkan saat itu penggemar di Indonesia berharap bahwa Lee Soyang akan tiba di Indonesia dengan Gia sebagai terakhir kalinya. Namun sebenarnya tidak ada alasan apapun yang membuat penggemar sangat suka kepada Lee Soyang hingga pada akhirnya statement dirinya pindah ke Ibika Altos lah yang sempat menyakiti sebagai dari para penggemar Red Sparks di Korea maupun di Indonesia. Sebenarnya perpindahan pemain dari klub ke klub lain apalagi masalah keuangan adalah salah satu alasan yang sangat dewasa sekali kehadiran mereka masing-masing tentunya menjadi salah satu daya tarif besar. Namun yang menjadi perhatian umum itu adalah bagaimana Lee Soyang memiliki ambisi di saat rekan-rekannya tengah berjuang. Jadi alasan Lee Soyang saat dirinya berbicara di depan publik, ia mengatakan bahwa dirinya pindah ke Ibika Altos karena ambisi juara di mana Lee Soyang saat itu seolah-olah menempatkan Red Sparks tidak memiliki ambisi seperti itu dan gagal karena tim kurang. Padahal banyak sekali para penggemar yang menyayangkan jika Lee Soyang ada di saat Red Sparks berjuang di playoff, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Itulah alasan kenapa para penggemar cukup kecewa karena statement yang dilontarkan oleh Lee Soyang yang sedikit menyudutkan ambisi sahabat-sahabatnya. Lee Soyang kapten Red Sparks memutuskan untuk pindah ke Ibika Altos di Liga Voli Korea musim depan karena mendapatkan tawaran fantastis dari Ibika Altos. Tawaran tersebut berupa kontrak senilai 700 juta won atau 8 miliar rupiah. Dalam artikel yang berjudul terungkap alasan Lee Soyang tinggalkan Red Sparks dan pilih Ibika Altos di Liga Voli Korea musim ini, selanjutnya artikel alasan Lee Soyang pindah dari Red Sparks ke Ibika Altos. Lee Soyang mengatakan bahwa dirinya pindah ke Ibika Altos karena ambisinya ingin juara. Kami bersama di GS Caltex ketika kami masih pemula, saya pribadi, saya akan memastikan kemampuan saya tidak ketinggalan, saya memutuskan untuk pindah lagi karena saya ingin menang. Saya berharap kamu bisa kami bisa meraih hasil bagus di musim pertama dan memenangi kejuaraan, baik pelatih dan klub mengatakan mereka membutuhkan saya. Dan kami juga berbicara tentang kekuatan tim tahun ini, syaratnya terpenuhi dengan baik, ujar mantan Kapten Red Sparks tersebut. Jadi memang Lee Soyang menambahkan bahwa dirinya ingin memenangkan kejuaraan namun hal yang paling menarik adalah sisi Pyo Senju seolah-olah ingin membuktikan bahwa Pyo Senju itu salah dan membenarkan bahwa Red Sparks juga memiliki sisi esensial untuk meraih kemenangan ambisi juara dan ambisi menang. Pyo Senju yang justru pindah dari Ibi ke Altos ke Red Sparks dimana kehadirannya di Red Sparks kali ini sebagai pengganti dari Lee Soyang memiliki pemikiran yang berbeda, di saat Lee Soyang memilih pindah dari Red Sparks ke Ibi ke Altos selain karena gaji yang besar dirinya juga memiliki ambisi umum untuk juara. Pyo Senju justru pindah dari Ibi ke Altos ke Red Sparks akan membantah statement Lee Soyang dimana Pyo Senju memiliki ambisi besar juga seolah-olah dirinya siap untuk membalikkan keadaan dan berjuang melengkapi Bukilik sekaligus Megawati, ya di saat Lee Soyang berbicara seperti itu terakhir dalam artikel yang berjudul Pemain baru Red Sparks komentari Megawati dan Bukilik singgung kekuatan ofensif di V-League sekaligus artikel. Liga Voli Korea, adanya Megawati Hangestri dan Bukilik beban pemain baru Red Sparks ini berkurang, dirinya berkurang siap melengkapi kedua pemain tersebut, malahan Pyo Senju berbicara bahwa ia akan berjuang di sisi defensif untuk melengkapi tim untuk memenangkan semuanya. Pyo Senju ingin membawa Red Sparks juara dan dirinya percaya akan kekuatan tim dari Red Sparks musim ini. Saya merasa senang dan berpikir harus bekerja keras karena ini kesempatan baru, penting untuk menjadikan masa lalu sebagai pelajaran dan bekerja lebih keras untuk musim yang akan datang. Saya pikir, Bukilik dan Megawati membuat tim ini sangat kuat secara ofensif, ujar Pyo Senju mengutip dari media lokal Korea. Saya ingin fokus pada pertahanan dan penerimaan bola, karena tim kami sudah kuat dalam serangan, perasaan saya senang sekaligus bersemangat karena ini adalah peluang baru, saya harus bekerja lebih keras, ujar Pyo Senju yang bersiap menjalani musim ke-15 dalam karir profesionalnya. Tentu saja ada rasa sedih meninggalkan masa lalu, tetapi fokus saya sekarang adalah melakukan yang terbaik di sini dan membalas kepercayaan tim yang memilih saya, rekan-rekan di tim sangat mendukung, jadi adaptasi berjalan lancar, ujar Lee Soyang. Jelas dari ucapan kedua pemain ini sangat berbeda dan akan sangat menarik sekali untuk siapa yang membuktikan salah dan siapa yang membuktikan benar, untuk saat ini Lee Soyang membuktikan bahwa ucapannya benar di mana dirinya menganggap bahwa kehadiran ia di Ibika Altos lebih baik ketimbang di Red Sparks, sementara itu Pyo Senju menganggap bahwa dirinya siap berjuang dan mati-matian di Red Sparks ketimbang Ibika Altos mantan klubnya. Kedua pemain yang bertukar tempat ini sejatinya duel di antara mereka akan jauh lebih menarik, Pyo Senju dirinya bermain di Red Sparks mantan Ibika Altos akan mengukuhkan bahwa kesalahan besar bagi Lee Soyang karena lebih memilih Ibika Altos dan cukup menyudutkan mantan klubnya sedangkan Lee Soyang akan mencoba membuktikan bahwa statementnya itu benar dan apa adanya bahwa ia di Ibika Altos jauh lebih bahagia. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!